selamat datang di channel hitamaniak tmpvlog pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview produk dari robot yaitu mouse wireless untuk serinya adalah seri m330 dan untuk motifnya ini adalah motif safari jadi keyboard ini saya beli seharga Rp86.000 lumayan murah saya beli di toko offline di Jogja untuk di toko online ring harganya masih di bawah Rp100.000 dan setelah saya cek itu untuk harganya berbeda tergantung motifnya dan kebetulan untuk yang motif safari ini adalah harga yang tertinggi nah mengapa saya tertarik untuk membeli mouse ini yang pertama karena bagian scroll buttonnya ini mirip dengan Blackberry jadi seperti trackball yang ada di tombol Blackberry tapi kita lihat apakah fungsinya sama kayak trackball di Blackberry jadikan kalau trackball di Blackberry itu bisa ke atas bawah sampingnya tinggal di putar-putar bagian trackball nya alasan yang kedua karena menurut saya mouse ini cukup mungil dan juga cuma menggunakan satu buah baterai sebagai dayanya jadi cukup cukup hemat nah baterainya juga tahan lama ini bisa sampai 12 bulan di klaimnya terus jarak maksimalnya bisa sampai 20 meter lumayan jauh juga untuk maksimum DPI nya lumayan tinggi disini di bagian belakangnya maksimum DPI nya ada di angka 1600 DPI oke kita unboxing dan kita lihat di dalam paket pembelian kita dapat apa aja yang pertama kita dapat kartu garansi terus selanjutnya kita dapat unit mouse nya di paket pembelian kita juga udah dapat satu buah baterai untuk baterai yang digunakan adalah tipe A2 untuk receiver nya ada di bagian sini kita tinggal cabut aja dan kita pasangkan di laptop ataupun keyboard yang akan digunakan kita coba pasangkan baterai nya dan kita nyalakan Oke sudah menyala setelah saya coba ternyata trackball nya tidak berfungsi sebagaimana trackball di Blackberry jadi ini cuma atas bawah saja tidak bisa ke kanan dan ke kiri cukup mengecewakan karena walaupun tampilannya trackball ternyata tidak bisa ke kanan dan ke kiri jadi ini cuma atas bawah doang seperti mouse biasa terus untuk finishing nya lumayan keren finishing nya solid terus untuk tipe kliknya ini silent jadi nggak klik-klik-klik seperti itu dan untuk beratnya lumayan berat tapi enak sih nah dengan harga yang cukup terjangkau hanya dibawah 100ribuan menurut saya keyboard wireless ini cukup rekomen dan motifnya juga keren motifnya juga keren tapi yang agak saya kecewakan adalah bagian trackball nya ini yang ternyata nggak berfungsi seperti trackball di Blackberry jadi ini hanya bisa ke atas dan ke bawah doang tidak bisa ke kanan dan ke kiri cukup disayangkan yang terakhir untuk kesimpulan dari mouse robot M330 motif safari ini menurut saya cukup rekomen untuk dibeli beberapa kelebihan yang bisa saya rangkum yang pertama dpi nya itu lumayan besar jadi seperti yang di awal di video saya bilang dpi nya ada di angka 1600 dpi jadi teman-teman nggak perlu geser jauh-jauh pointer yang ada di layar komputer atau laptop udah bergeser terus selanjutnya jarak jangkauannya juga lumayan jauh ada di angka 20 meter dan baterai nya juga awet diklaim sampai 12 bulan tapi dari semua itu yang cukup saya sesalkan adalah model trackball nya ini yang ternyata nggak berfungsi seperti trackball di Blackberry jadi ini hanya benar-benar bisa ke atas dan ke bawah saja nggak bisa ke kanan dan ke kiri oke mungkin cukup sekian untuk review mouse M330 ini terimakasih sudah nonton video sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan share jika video ini bermanfaat kalau teman-teman tertarik beli link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ini dan see ya